Saya jumpa lagi dengan saya di Wisata Kuliner, hari ini kita mau jalan-jalan di Cempaka Putih. Tempakan Putih itu tempatnya di Jakarta kan ya, dan memang ini satu tempat yang sekarang menjadi satu tempat permukiman yang tentu saja banyak sekali tempat-tempat makan. Saya jumpa lagi dengan saya di Wisata Kuliner, hari ini kita mau jalan-jalan di Cempaka Putih. Tempakan Putih itu tempatnya di Jakarta kan ya, dan memang ini satu tempat yang sekarang menjadi satu tempat permukiman yang tentu saja banyak sekali tempat-tempat makan. Kita coba satu persatu, dan saya mulai dari stop yang pertama, yaitu rumah makan pagi-sore. Ini rumah makan padang, model Palembang. Asik bawahnya gini ya. Ini berapa piring? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Berapa piring maksimum bisa diangkat? Bisa lima belas. Bisa lima belas? Oke, cakep banget ya. Itu cara penyajian yang khas, dan makin hilang ke kalian itu. Terima kasih ya. Terima kasih. Nah, pemiksa, namanya rumah makan pagi-sore. Hidangnya khas ya, tapi yang paling saya suka ya di sini itu sambal merahnya. Lalu kita lihat juga di sini, tentu ada tunjang, rendang, segala macam yang khas padang. Tapi di sini ada masakan-masakan yang sifatnya oriental, udang tahu. Ada ini, nah ini kan bilis ya, bilis ya. Ini, nah ini yang pengen saya coba ya. Coba kita lihat. Cuci tangan dulu. Nah, kita coba ya. Yang ini. Wah, ini cakep ya. Cabai hijau, ada terongnya, ada ikan asinnya, lalu cabainya cabai hijau. Oke. Saya ingin coba juga, sambal merah tentu ya, dari tadi saya ingin ya. Cabai merahnya, coba lihat. Mirip sekali dengan belado kan. Ada bawang merahnya, ada cabai merahnya. Lebar-lebar cabainya. Jadi kalau celana Anda bolong, ditambal pakai cabai ini bisa. Cabainya itu ya, cabainya berminyak banget. Lama-manyan. Patainya ya, nyeplus-nyeplus di dalamnya. Terongnya, aduh. Amun. Enak banget. Enak banget. Ini baru sambal aja nih. Baru sambal. Belum lauk-lauk yang lebih serius ya. Ini yang namanya udang tofu. Ada udang dibalik tofu. Masakan padang kesukaan. Iya, jadi juga tuh. Coba, ini tahunya, tahu sukra itu yang digoreng. Lalu coba lihat. Oh, udangnya juga gede-gede. Oh, enggak terlalu gede. Tapi enak ini udangnya seperti ini. Cokok. Ini kalau kita makannya di Hong Kong itu berangkali namanya udang sejuan gitu ya. Ada gaya-gaya jenisnya, tapi ada pedasnya juga ya. Tahunya ya, lembut banget. Enak banget. Ini masakan padang yang top, markot top. Asli, enak banget. Juara banget. Apalagi ya, ikan bilisnya ya. Kasian, sudah ada di sini, enggak dimakan ya. Ikan bil dia. Ini enaknya dimakan dengan cabai merahnya ini tadi ya. Bener-bener. Tidangannya manis semuanya. Enak-enak. Top, markot top. Sudah langsung keringetan karena pedasnya. Nah, minumannya juga. Minumannya bukan sekadar minuman biasa nih. Ini juga minuman modern. Teh yang pakai markisa. Namanya passion fruit tea. Wah. Tendangan rasa markisanya itu ya. Membuat tehnya itu jadi suager banget. Pemesah itu adalah pembukaan kita di Cempaka Putih, rumah makan pagi sore. Kita jalan lagi. Enggak jauh dari sini, ada satu tempat. Nah, ini dia cabangnya rumah makan di Balikpapan. Kita cobain ya.